Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW Ya Rasulullah SAW apakah segalanya salah ditakdirkan oleh Allah SWT Maka Rasulullah SAW mengatakan betul Apakah penghuni surga sudah ditakdirkan, penghuni raka sudah ditakdirkan, betul Maka sahabat ini bertanya, untuk apa kita beramal Rasulullah SAW mengatakan apa, i'malu Berarti kan kata-kata Nabi ini, i'malu Fil amr disitu Berarti menunjukkan apa, perintah Perintah menunjukkan apa, kewajiban Beramallah kalian, itu beramal salih Karena setiap dari kalian akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan untuk dirinya Bagi orang-orang yang Allah mudahkan untuk ke surga, Allah mudahkan jalannya untuk ke surga Bagi siapa yang Allah ciptakan untuk masuk ke neraka, Allah SWT jadikan mudah jalannya ke neraka Pertanyaannya sekarang, kita tahu gak sekarang kita masuk surga ke neraka nasib gitu Tahu gak ya kawan? Gak tahu, maka balik ke hadith tadi I'malu, beramal salih lah kali yang selesai Urusan hasil bukan urusan kita, urusan Allah SWT Dan ingat Inna Allah la yudhiu ajral mu'minin Sesungguhnya Allah gak mungkin pernah menyanyiakan usaha orang yang beriman Ketika kita mengikuti Rasul SAW, arahan Rasul SAW, apa itu? I'malu, beramal salih Maka kita insya Allah akan bisa mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari amal salih tersebut Di antaranya nikmat kubur Di antaranya meninggal dalam keadaan husnul khatimah Di antaranya mendapatkan surga Dari amal salih kita akan bisa mendapatkan rahmat dan karunia Allah Yang dengan rahmat dan karunia Allah bisa mendapatkan surga Seperti itu Nah, balik lagi ke tadi tuh Karena kita gak tahu nasib kita ini di surga atau neraka Maka jawabannya yaudah berarti kita beramal salih sekarang Karena itu yang diperintahkan Allah dan Rasulnya Selesai, jangan mikirin Kalau Allah takdirkan neraka masuk juga neraka kok Ini salah nih Nanti kan gak tahu nanti diciptakan dimana Kan begitu ya Maka balik lagi tadi Perintah Allah dan Rasulnya kewajiban kita untuk beramal salih Tadi tuh Rasul mengatakan Beramal lah kalian Selesai, kewajiban kita cuma beramal dengan ikhlas Mengikuti contoh Nabi SAW Hasil Allah yang kasih Dan ingat Allah gak mungkin menazalimi hambanya Gak mungkin menazalimi hambanya Selesai, kewajiban kita cuma beramal dengan ikhlas